Elang terbang di dataran luas jilid 45 tamat Bapak 45 Penutup dengan suara hambar tambahnya Sekarang walaupun dia belum mati Tapi apa bedanya dengan orang mati Apakah kau ingin tahu dimanakah manusia itu sekarang tidak Aku tak ingin, aku sudah tidak tertarik dengan orang mati Kata Xiaoyan Aku hanya ingin tahu dimanakah Toko Chi sekarang dia pun telah pergi Kenapa dia pergi? Apakah tak ingin bertemu aku bukan tak ingin Tapi tak berani Memangnya aku menakutkan Mengapa ia tak berani bertemu aku bukan takut dirimu Tapi takut pada diri sendiri Kata Lusam sambil menatap gadis itu lekat-lekat Padahal dia sendiri pun seharusnya tahu Mengapa dia begitu ketakutan Jadi kau pun sudah tahu Xiaoyan balas menatap Lusam Kau pun sudah tahu kalau dia sudah bukan seorang lelaki tulen Aku tahu Lalu mengapa kau ingin menjodohkan dia kepadaku Karena aku tahu penyakitnya segera akan sembuh Harus menunggu sampai kapan Sampai dia berhasil membunuh Xiaohang di ujung pedangnya Kata Lusam Aku percaya saat ini dia pasti sudah mempunyai keyakinan untuk menang Dia dapat menemukan Xiaohang Dia tak perlu pergi mencarinya Cukup baginya duduk di sini sambil menunggu Kenapa karena Xiaohang pasti akan pergi mencarinya Kau yakin? Hahaha Kapan kau pernah melihat aku melakukan pekerjaan Yang tidak meyakinkan apakah Xiaohang dapat menemukan dia Asal Xiaohang tidak terlalu bodoh Dia pasti dapat menemukannya Kata Lusam sambil tersenyum Kalau tidak Dia pasti bukan seorang telur busuk Melainkan seekor babi Kemana dia harus pergi menemukannya kota Ohki Mengapakah sendiri tidak pergi ke kota Ohki Jalan pikiranmu pasti seperti apa yang dibayangkan panca panah Menyangka aku pasti akan pergi ke kota Ohki Menunggu kedatangan Xiaohang Dan membunuhnya dengan tangan sendiri Kata Lusam Oleh karena itulah Dia pun mengatur pertarungan ini Sebab hasil dari pertarungan ini pasti diakhiri dengan kematian kedua belah pihak Pihak yang kalah bakal mati sedang yang menang pun harus membayar mahal Saat itulah mungkin dia baru akan turun tangan Terlepas Xiaohang berhasil mati di tanganku Atau aku mati di tangan Xiaohang Yang tersisa pada akhirnya akan tewas juga di tangannya Kembali Lusam berkata Sayangnya panca panah seperti kau Jalan pikiran kalian salah semua Karena aku tak berakal pergi ke kota Ohki Tak mungkin aku membunuh Xiaohang dengan tangan sendiri Bahkan sesungguhnya aku sama sekali tidak memencinya Tentu saja C. Xiaoyan merasa sangat keheranan Masa kau lupa bahwa putra kandungmu mati di tangan siapa Pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan yang sangat menyakitkan hati Dengan pandangan dingin Lusam menatap gadis itu Bukan marah dia malah tertawa Apakah kasangka Xiaohang benar-benar telah membunuh Lutian Po Putra kandungku dia balik bertanya C. Xiaoyan tertegun Dia tak menyangka Lusam bakal mengucapkan perkataan seperti itu Dia pun tak mengira Lusam ternyata mengajaknya menengok sebuah peti mati yang lain Di dalam peti mati itu berbaring dua sosok mayat Yang seorang adalah perempuan bertubuh tegap yang memiliki payudara sangat montok dan sehat Di sisi perempuan itu berbaring sesosok mayat bayi yang baru berusia beberapa bulan Bagi orang yang berpengalaman, sekali pandang pun pasti tahu bahwa perempuan itu baru saja melahirkan anak Tapi bayi itu bukan anak yang dialahirkan Perempuan ini adalah makinang bocah itu Ujar Lusam, dia makan kelewat banyak, porsinya berlebihan sehingga begitu tertidur Keadaannya tak jauh berbeda dengan orang mati Karena itu sekarang dia benar-benar menjadi orang mati Kenapa? Tanya C. Xiaoyan Karena bocah ini mati tertindih oleh badannya yang subur ketika perempuan itu tidur di sampingnya Lusam menjelaskan, dia pun bukan putra kandungku Tapi jika dia dapat hidup terus, aku pasti akan memanjakan dia melebih siapapun Apa yang dia minta pasti akan kupenuhi Menanti 7-18 kemudian dia pasti akan mati pula di ujung pedang orang lain Karena waktu itu dia pasti akan seperti Lutian Po Rusak gara-gara kelewat kumanja C. Xiaoyan tidak bertanya lagi Anak siapa itu dia memang tak perlu bertanya lagi Tiba-tiba tangan dan kakinya terasa dingin Peluh dingin telah membasahi seluruh pakaiannya Sekarang dia tentu sudah tahu bahwa bocah ini adalah putra Xiaohang Tapi selamanya dia tak berakal tahu bocah itu berumur pendek Peristiwa ini merupakan keberuntungan atau ketidakberuntungan baginya? Aku tahu, kau pasti menyangka caraku bekerja kelewat menekutkan Ujar Lusam, untungnya hanya kau saja yang berpikir demikian Sebab kecuali kau, belum pernah ada orang lain yang tahu bagaimana caraku bekerja Bahkan mimpi pun tak bakal menyangka Karena itu panca panah selalu menyangka kau amat membenci Xiaohang Berupaya membunuhmu dengan tangan sendiri Betul, karena itulah dia sengaja mengatur pertarungan ini Menanti aku dan Xiaohang sama-sama terluka Sama-sama menderita kerugian Dia baru akan menjadi nelayan yang beruntung Ujar Lusam, sayangnya aku sedikit lebih pintar daripada apa yang dia bayangkan Oleh karena itu yang masuk perangkap bukan aku Melainkan dia, kemudian Lusam menambahkan lagi Sekarang panca panah pasti sudah pergi ke kota Ohki Untuk menyaksikan hasil akhir dari pertarungan ini Menurutmu dia akan menunggumu di mana bukan hanya aku saja yang tahu Toko Chi pun tahu Menanti Toko Chi berhasil membunuh Xiaohang Dia pasti akan pergi mencarinya Jai Xiaoyan tersenyum Saat itu sekalipun Toko Chi berhasil membunuh Xiaohang Dia harus membayar mahal untuk keberhasilannya Menanti mereka selesai bertarung 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 Karena terlalu banyak penjahat Menanti mereka selesai bertarung Menanti mereka selesai bertarung Menanti mereka selesai bertarung Ini ujar panca panah kepada Xiaohang Di sepanjang jalan raya itu terdapat 96 buah kedai Kecuali sebuah rumah penjual jarum dan benang Dua rumah penjual beras dan kebutuhan sehari-hari Sebagian besar diantaranya merupakan rumah makan dan rumah penginapan Menurut kau, bangunan rumah mana yang merupakan sarang rahasia dari Lusem Tanya panca panah lagi Pasti rumah makan tatki Jawab Xiaohang tanpa berpikir panjang Mengapa kau menduga Lusem berada di sana karena di tempat Itulah paling banyak orang berkumpul Jawaban Xiaohang amat sederhana tapi sangat tepat Setiap saat Lusem perlu mendapat berita yang dikirim anak buahnya Sedang anak buahnya berasal dari empat penjuru Karena itu setiap tamu yang datang bersantap di rumah makan tatki Besar kemungkinan merupakan anak buahnya Anak buah yang berusaha keras melindungi keselamatan jiwanya Lagi pula kalau mau bersembunyi Bersembunyilah di tempat yang ramai Teori semacam ini pasti dipahami Lusem Begitu pula dengan panca panah Oleh karena itu ketika masih berkumpul dalam hutan di luar kota Panca panah telah berkata kepada Xiaohang Tengah hari nanti pergilah ke sana untuk bersantap Asal kau mendengar ada orang berteriak Teh susu ini bau Kau segera menerjang masuk ke dalam dapur Singkirkan kuali besi yang ada di dapur Guyur kuali panas itu dengan air dingin Kemudian melompat masuk Di samping tungku api terdapat sebuah gua selebar dua kaki Di tempat itulah kau akan menemukan Lusem Kemudian panca panah berpesan lagi Kau cukup melakukan tugas itu Dan tak usah mengurusi persoalan lain Biar di luar bakal terjadi huru-hara Yang dahsyat pun kau tak usah ambil peduli Karena meski langit ambruk pun Pasti ada orang yang akan menahannya untukmu Melihat dari kejauhan Xiaohang Telah melangkah masuk ke dalam rumah makan takki Dan mendengar ada orang berteriak Teh susu ini bau Panca panah segera meninggalkan tempat itu Karena setiap perkembangan yang terjadi Kemudian telah dalam perhitungannya Dia sudah tak perlu lagi mendengarkan dan melihat sendiri Dia melalui sebuah jalan setapak yang terpencil Mengelilingi hutan di mana mereka berkumpul tadi Menuju ke atas sebuah kebing Dan duduk di atas sebuah batu karang yang menonjol Jarak tempat itu dengan jalanan di kota yang ramai cukup jauh Namun secara kebetulan ia dapat melihat situasi rumah makan takki dengan jelas Meski orang lain tak terlampau jelas Namun dengan ketajaman matanya Ia dapat melihat semua itu dengan amat jelas Tentu saja tempat itu pun sudah dipilihnya sejak lama Waktu itu terjadi kekacauan yang luar biasa dalam rumah makan itu Orang yang berada di jalanan berduyung-duyung datang ke situ Ada yang cuma nonton keramaian Ada pula yang ikut terjun dalam pertarungan Tak ampun suasana di jalan itu pun jadi kacau dan panas Seperti bubur yang baru mendidih Panca panah merasa sangat kuas Semakin kacau suasana di luar sana semakin senang dia Makin kacau di luar makin tenang di dalam Orang yang hendak membunuh memang butuh ketenangan Orang yang bakal dibunuh pun membutuhkan ketenangan Peduli siapa bunuh siapa Baginya semua itu tak ada bedanya Sebab dia merasa posisinya sekarang sudah tak terkalahkan Tentu saja semua ini berkat pengaturannya yang cermat dan seksama Ia telah merencanakannya banyak tahun Dia percaya setiap bagian dan setiap tindak tanduknya telah diatur dengan seksama dan sempurna Di saat dia siap berbaring untuk beristirahat itulah Tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar seorang dengan nada amat rahasia Mengucapkan sepatah kata yang sangat aneh Tamat, kata orang itu Apakah sekarang sudah hampir tamat Panca panah tidak berpaling Sedikit reaksi pun tak ada Sebab dia sudah mengetahui akan kehadiran orang Juga tahu siapa yang datang Betul, sekarang sudah hampir tamat Katanya hambar Semua persoalan kini sudah hampir tiba saatnya Untuk penyelesaian Orang yang berada di belakang tubuhnya kembali bertanya Kau menginginkan penyelesaian yang bagaimana Sebuah penyelesaian yang bahagia Sebuah penyelesaian yang sempurna Sahup panca panah Ruang rahasia milik Lusem berada di bawah tanah Meski terdapat tiga buah jalan keluar Tapi bila kita dapat menyumbat mati ketiga buah jalan keluar itu Maka tempat ini akan menjadi sebuah tanah kematian Di saat dia baru saja menyelesaikan perkataannya Tiba-tiba dari radius 30 liter Dengar suara ledakan yang sangat keras Kemudian terlihat asap tebal mengepul dari rumah makan takki Disusul kemudian terjadi dua ledakan dahsyat lagi Di dua tempat yang berbeda Yang berbeda diikuti mengepul lagi asap tebal di kedua tempat itu Panca panah tersenyum Kini ketiga buah jalan keluar itu sudah tersumbat mati Tak seorang pun di tempat ini yang bisa keluar dalam keadaan selamat Peduli siapa yang menang siapa yang kalah Dari pertarungan Toko Chi melawan Xiaohang Mereka pasti terkubur hidup-hidup di sana Hanya Toko Chi dan Xiaohang Bagaimana dengan Lusem Lusem tak berakal berada di sana Sahupan capanah Selama ini hanya dialah lawan tandingku yang sebenarnya Tau kalau aku tak bakal datang ke situ Mana mungkin dia ikut datang Orang yang berdiri di belakangnya itu menghela napas panjang Ai, ternyata kau sangat memahami tentang dirinya Jauh lebih banyak yang kau ketahui daripada yang dia bayangkan Kini Poeng dan Pofa sudah mati Soso telah meninggalkan Lusem dan sudah menjadi manusia yang tak berbobot Mati hidupnya sudah tak penting lagi Yang Kong adalah penggantiku Dia pasti dapat memahami jalan pikiranku Meskipun di hati kecilnya mungkin dia merasa caraku bertindak kelewat kejam dan berlebihan Mungkin dia pun merasa sedih karena kematian Poeng dan Xiaohang Tapi aku yakin dia pasti akan berlagak seolah-olah tak tahu masalah apapun Setelah berhenti sejenak, kembali tambahnya Kemungkinan besar di kemudian hari dia bakal kawin dengan aku Dia pasti akan menikah denganmu Kata orang itu Karena dia pun seorang wanita yang sangat pintar Dia seharusnya tahu Hanya menikah denganmu merupakan keputusan yang paling cerdas Ternyata dia tidak menanyakan nasib Lusem dan C. Xiaoyan Karena orang itu tak lain adalah Lu Kiong Orang yang paling dipercaya Lusem selama ini Kali ini Samya benar-benar telah menghimpun seluruh kekuatan pasukannya ke tempat ini Dia berbuat begini karena mempunyai dua tujuan Ujar Lu Kiong Pertama, tentu saja dia ingin kau percaya bahwa dia telah kemari Minta kau pun menghimpun seluruh kekuatan yang dimiliki untuk berkumpul di tempat ini Kedua, anak buahnya kebanyakan merupakan buronan dalam dunia persilatan Dia belum pernah betul-betul mempercayai mereka Pada hakikatnya dia tak pernah memikirkan mati hidup orang-orang itu Karena itu sejak Witian Bong kehilangan lengannya Dengan cepat orang itu lenyap tak berbekas Karena dia sudah tak berguna lagi Aku paham jalan pikirannya Sahupan capanah Memelihara sekelompok manusia semacam ini Sama halnya memelihara sekelompok harimau dan serigala Setiap saat harus mewaspadai ulah mereka Agar jangan tergigit Ia memelihara mereka tak lebih hanya ingin menggunakan orang-orang itu untuk menghadapiku Sekaranglah saat yang paling tepat untuk menggunakan kekuatanku untuk melenyapkan mereka Agar mereka mengadu nyawa denganku Sementara dia sendiri hidup tenang di kejauhan Bagaimana dengankah sendiri tanya Lu Kiong Apakah jalan pikiranmu pun seperti dia Ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan orang-orang yang punya masalah dengan dirimu Benar, panca panah mengakui Jalan pikiranku sama dengan jalan pikirannya Hanya saja aku sedikit lebih baik daripada dia Karena di sampingku tak ada manusia-manusia seperti kau dan Sahpeng Kau pun mengetahui masalah tentang Sahpeng Sejak dulu aku sudah perhitungkan dia bakal kabur Kata panca panah Selama beberapa tahun terakhir ini Dia selalu menyisakan uang untuk ditabung Tabungannya sekarang sudah lebih dari cukup untuk dinikmati beberapa generasi Kenapa harus menjual nyawa lagi untuk Lu Sem? Sem tiba-tiba Lu Kiong tertawa Ujarnya, bila kau anggap Sahpeng dapat kabur dari sini Maka dugaanmu itu salah besar Sem Yap pun sejak awal sudah menduga dia bakal kabur Seusai persoalan ini Maka di antara ketiga cawan arak yang dia teguh Ketika berada di depan kuburan Oh Toaleng Tempoh hari Satu di antaranya telah dicampuri racun pemutus usus Yang tak ada obat penawarnya Dari mana kau bisa tahu Apakah kau yang telah mencampuri arak itu dengan racun Tentu saja aku Ternyata Lu Kiong tidak menyangkal Hanya aku yang bisa melakukan tugas seperti ini Sebab aku tak lebih hanya seorang budak yang tak berguna Dalam dunia perselatan ilmu silatku pun hanya bisa dianggap ilmu kucing kaki tiga Siapapun dapat membunuh aku hanya menggunakan sebuah jari tangan saja Hingga kini tabungan pribadiku tak lebih dari 320 tahil perak Oleh sebab itu belum pernah ada orang mencurigai aku Tapi sekarang kau telah menjadi seorang yang kaya raya Uangmu sudah berlimpah Kata Pancapanah Aku telah melakukan semua permintaanmu Mendepositokan uang sebesar 50 laksat tahil perak di dalam 18 rumah uang yang kau tunjuk Surat deposito pun telah kuletakan di tempat yang kau tunjuk Aku tahu bagaimana dengan janjimu padaku bukan menjawab Lu Kiong balik bertanya Bila ku beritahukan di mana Lu Sam berada saat ini Yakinkah kau dapat membunuhnya kau seharusnya pun tahu Belum pernah aku melakukan pekerjaan yang tidak yakin pasti berhasil Selapan capanah Dalam pertarungan kali ini Kerugian yang ku berita memang lebih sedikit dari dirinya Lagi pula aku pun masih mempunyai seorang pembantu hebat Kemudian sambil tersenyum ia menjelaskan lebih jauh C. Xiao Yan pun merupakan seorang wanita yang sangat pintar Ilmu pedang yang dia miliki saat ini tidak selisih jauh dari kemampuan Xiao Hong Lu Kiong sama sekali tidak bertanya Dari saku dia mengeluarkan sebuah gulungan kertas Katanya, tanda yang ada di peta ini merupakan markas besar Sam Yan Ikan emas merupakan kunci untuk membuka tempat rahasia itu Panca panah menerima gulungan kertas itu Menatapnya sangat lama Tiba-tiba tanyanya Mengapa kau bersedia menyerahkan rahasia besar itu kepadaku? Apakah kau tidak khawatir aku membunuhmu? Lu Kiong tertawa 18 tanda terima deposito itu telah ku sembunyikan di suatu tempat yang tak mungkin bisa ditemukan orang lain Sementara ke-18 rumah uang itu pun hanya kenal tanda terima tak kenal orang Bagimu 50 laksatah hilperak tak lebih hanya uang kecil Apalagi di kemudian hari mungkin kau masih membutuhkan manusia seperti aku Untuk sukses dengan urusan besar Buat apa kau mesti membunuh seorang tak ternama yang tak berferbobot sama sekali Setelah berjalan amat jauh Tiba-tiba Lu Kiong berpaling dan bertanya lagi Kau benar-benar yakin persoalan ini dapat diselesaikan begitu saja terpancar sinar aneh dari balik mata panca panah Aku sudah merencanakan persoalan ini sangat lama Tentu saja aku sangat yakin Dia menggunakan sorot metu yang aneh untuk menatap wajah Lu Kiong Lama kemudian baru ujarnya lagi Hanya saja aku masih mempunyai sebuah rahasia yang perlu ku sampaikan kepadamu Rahasia apa sesungguhnya di dunia ini tak pernah ada urusan yang pasti Kejadian di kemudian hari tak pernah dapat diduga oleh siapapun Lu Kiong pun balas menatapnya sangat lama Mendadak dari matanya terpancar perasaan hormat yang amat tebal Perkataanmu memang tepat sekali Kata Lu Kiong aku pasti akan mengingat terus perkataanmu itu dalam hati Selesai mengucapkan perkataan itu Tanpa berpaling ia segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu Ternyata panca panah tidak berusaha menghalangi kepergiannya Dia hanya menghela nafas perlahan seraya bergumam Aku masih mempunyai sebuah rahasia lagi yang inginku sampaikan kepadamu Setelah terdiam sejenak, katanya Terkadang aku benar-benar ingin sekali menjadi seorang rendah macam dirimu Karena kehidupanmu sesungguhnya jauh lebih senang dan bahagia daripadaku Panca panah memang seorang luar biasa Semua perkataannya selalu aneh dan mempunyai maksud dalam Di dunia ini memang tak pernah ada persoalan yang pasti Biarpun rencananya matang dan sempurna Sayang dia masih tetap manusia Tak pernah pikiran dan perasaan manusia dapat merancang suatu rencana yang tepat dan sempurna Khususnya terhadap manusia seperti Xiao Hang dan Toko Chi Biarpun kedua orang itu gila, namun tidak bodoh Bila ada orang mengira mereka berdua dapat diperintah seperti boneka Tak disangka orang itu telah melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang mematikan Menanti panca panah menyaksikan setiap kejadian, hampir semua berjalan sempurna sesuai rencananya Tiba-tiba ia menemukan Xiao Hang dan Toko Chi belum mati, bahkan sudah muncul di hadapannya Saat itulah dia baru sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat menakutkan Tapi dia tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan langit maupun bumi Sesaat menjelang kematiannya, dia hanya mengucapkan sepatah kata Semua ini muncul dari ulahku, jadi aku mati pun tak menyesal dia sendiri yang telah melakukan kesalahan Maka dia sendiri pula yang menerima akibatnya Tidak menyalahkan langit, tidak menyalahkan orang lain, semua resiko dan tanggung jawab dilimpahkan ke pundak sendiri Sekalipun kesalahan yang dia lakukan tidak sebanyak apa yang dibayangkan orang lain Dia pun tak perlu mengumpat, tak perlu mengadu, tak perlu memberi penjelasan kepada semua orang Oleh sebab itu panca panah tetap tak malu disebut seorang hebat Terlepas dia masih hidup atau sudah mati, paling tidak ia tak pernah melakukan perbuatan memalukan Membuat orang lain memandang hina dirinya Tamat Terima kasih